Halo guys, selamat datang di channel youtube gue Evan Syaputra dan di video kali ini gue bakal bermain game yang namanya itu Eden Knight ya, seperti yang bisa kalian lihat sekarang kita lagi milih-milih server dan server terbarunya itu ada di 52 ya dan mungkin gue bakal bermain di server terbarunya alright, let's go dan disini gamenya itu bertemakan turn base ya alright, kita mulai disini untuk combatnya anjay, karakternya unyu-unyu co disini udah battle star, untuk battle nya itu sendiri udah auto ya jadi kalian ya cuma perlu ngeliatin doang oke disini gue dapetin hero baru, rank SR bintang 4 namanya itu Maggie dan gue naik level 2 dan disini gue masuk ke chapter 1 stage kedua ya oke, kita lanjut oh bentar, kita disuruh ngapain dulu nih upgrade kah? oh bener ya pokoknya game-game begini itu kalian ya harus upgrade-upgrade hero-hero kalian ya biar tim kalian itu makin kuat alright disini kita masukin dulu ke dalam line up anjay, untuk musiknya sih seru ya wow, dan disini untuk kalau kalian mau 2x speed itu di stage ketiga ya dan kalau kalian mau skip itu di level 30 wah seru juga sih ya walaupun kalau kita main ini lama-lama juga bosen sih ya tapi setidaknya ada hiburan lah ya kan dan sebenernya ya ini ya gue kalau bermain game-game turnbase itu gue penasaran sama gacha-gachanya doang cuy oke oh iya dan ini game itu emang potret ya wah gimana nih caranya wah ini astaga gue asik mencet-mencet yang tengah jok apakah hero yang akan kita dapetin oh kita dapetin Sophie ringnya itu SR ya oke disini kita please follow the oke oke kita gak bisa kita masih di tutorial ya jadi masih diarahin banget dan kalian juga bisa liat untuk elemen-elemennya ya counter-counter elemen oke kita bakal langsung saja battle disini gue untuk karakternya sih suka ya karena ya kecil-kecil lucu gitu ci anjay kalau dia ngeluarin skill tuh kalian juga bisa liat ekspresi wajahnya ya dan tuh gue dapetin berbagai macam item dapetin selesainnya dan disini gue udah naik level 6 dan dapetin reward tadi guys oke tadi suruh kemana lagi nih oh kita udah masuk ke chapter kedua ternyata sedikit ya untuk setiap stage di chapter-chapternya itu tadi cuma sampai stage 3 cuy gue juga suka sih ya sama efek-efek skillnya ya walaupun gak terlalu detail ya tapi smooth lah bisa dibilang dan disini gue naik level 7 untuk levelnya sih gue liat lumayan cepet ya naiknya tapi gue belum dapetin hero-hero yang bagus nih kayak bintang 5 rank SSR gitu ya kan wuh serangannya area ternyata cuy confirm oh dan gue udah naik level 8 aja gue dan gue dapetin hero baru lagi itu Maria kayaknya karakter di ini game semuanya cewek ya bayar juga cuy kalau kita main puasa ya kan lagi-lagi puasa gini oke gue disini ngapain lagi wuh dan gue bisa dapetin reward-reward juga nih lumayan dapet 60 games disini kita disuruh bertarung lagi ya pokoknya inti ini game ya gitu ya kalau kalian mau perkuat tim bisa ya kan naikin-naikin karakter kalian tapi menurut gue kalau kalian mau naikin karakter itu ranknya ya harus bagus ya kayak rank SSR gitu daripada SR ini kalian bakal lagi kalau kita yang main free player ya tuh udah gue udah naik level 9 wuh game gue udah ada 220 cuy oke disini kita nge-upgrade agen lagi kayaknya wuh naik level 30 dan bisa advent cuy pokoknya kita bisa naikin level hero naikin bintangnya ya kan oke kita battle lagi disini dan untuk line-up dan untuk line-upnya itu sendiri kalian bisa auto ya jadi yang direkomendasiin sama ini game kalian bisa langsung pakai ya tapi kalau kalian mau atur sendiri juga bisa kok dan kayaknya total line-up yang ada di ini bisa 5 atau 6 hero ya 3, 4, 5, 6 kayaknya 6 sih ya tapi kita bakalan combat lagi lumayan banyak ya hero yang bisa kita pakai disini untuk musiknya sih juga seru ya kayak busik-busik epic battle gitu ya kan wuh dan disini akhirnya gue ngeliat ultimate dari hero nya wuh tapi dia ngasih efek buff gitu ke team cuy alright bentar gue mau claimin dulu nih online reward wow banyak ternyata ya reward-reward yang ada di ini game mantep sih ini apa main upload gunanya buat apaan wow dan gue dapetin reward central item dan skill disk tier 1 wah gue gak tau ya gunanya buat apaan itu dan disini bentar gue balik dulu apakah ada menu-menu UI yang ada yang bisa kita lihat gitu ya kan supply rune ini apa ci rune shop tuh kalian juga bisa belanja-belanja disini ya tuh kalau kalian mau belanja bisa banget disini juga ada rune sell dan kalian bisa nge-recruit ya kalian bisa dapetin ini apa open to randomly get one of the following reward kita juga bisa pakai rune disini dan untuk rune itu pasti bakal ada efek-efeknya ya kayak attack defense maupun yang lainnya ya nah kalau kalian nge-spin sampai 120 wih anjir kalian bakal dapetin my tick rune kayaknya rune nya itu yang mentok ya di atas legendary ini terus ada draw supply nya juga kalau kalian mau beli disini bisa bentar nah disini kalian bisa beli ya wow disini juga ada daily supply nya itu yang basic maupun advent cuy ini belinya pakai games ya dan disini ada cheaty supply juga wow ini dapetnya dari game from agen retire oh di chapter ketiga stats ke 10 baru kebuka ya dan disini kalau kalian mau talk up game oh bisa game accents cuy tapi kalian harus kelarin chapter kedua stats ke 5 ya dan ideal income atau kalian bisa grinding atau farming gitu di chapter ketiga stats ke 10 ya oh jadi kita gak perlu top up top up banget ya kalau main ini game untuk dapetin games nya dan disini tentunya oh ini ternyata quest-quest nya cuy kalau gue kelarin ini gue bakalan active win skill oke gue coba lagi satu chapter eh satu stats lagi nih alright langsung saja combat disini ya pokoknya kalau kalian upgrade-upgrade hero itu ya pintar-pintar aja lah ya untuk manfaat yang resource kalau bisa sih kalau kalian mau upgrade itu merata ya jangan fokus ke satu hero karena kalau kalian fokus ke satu hero itu bakalan sulit ntar cuy oke dan disini tuh udah bisa kali 2 tadi ya wih satu karakter gue mati cuy ya maklum lah ya level lawannya itu udah level 18 sedangkan karakter gue lainnya itu baru level 10an cuy oke confirm dan gue naik level 10 oke kita ke supply lagi nah kan udah kelar kita climb dan gue bisa advance nice wuh gue dapetin 100 ribu coupers 30 ribu agen exp 10 recruit car dan 20 electronic component kayaknya gue bakalan disuruh nge recruit hero disini ya dan ya bener banget mudah-mudahan gue dapet hero rank ssr cuy soalnya kalau kita 30 kali nge recruit itu pasti bakalan dapetin satu hero bintang 5 ya apakah kita bakalan dapetin hero bintang 5 dengan 10 kali percobaan mudah-mudahan sih dapet ya wih ada satu cuy ada satu yang merah ya eh yang kuning maksud gue wih dapetin itu kan satu hero ssr zandra pokoknya bener semua hero yang ada di game itu cewek ya nah kalau kalian upgrade hero yang rank ssr itu ya gak apa-apa ya nah ini baru mantep nih dan gue dapetin 100 games karena dapetin hero ssr mantep mantep jadi disini ada mall apa nih wuh tuh kalian juga bisa belanja-belanja disini yaitu daily pack tuh kalau kalian mau beli ada weekly pack nih wah kalau kita yang free player suka nih claim-claim yang gratisan ya kan tuh ada monthly pack nya juga wah puas sih kalau kalian emang mau belanja-belanja di ini game terus ada game exchange oh nih ternyata kita bisa top up untuk games nya ya dan kalau kita wuh kalau kita mau top up bisa juga untuk dapetin VIP nya ya dan kalau kalian top up pertama misalkan kalian top up 3000 games kalian bakalan dapetin 6000 game tuh pokoknya kalau kalian top up 1x1x aja tuh bakalan dapetin 2x reward ya terus ada monthly card nya juga ada yang harganya 5 dolar maupun 15 dolar ya wuh kalau ini permanent kalau ini cuma 1 bulan kayaknya ya dan ini gue dapetin privilege VIP 0 dan kita lihat dulu VIP nya sampai berapa wow oh ternyata sampai VIP 15 ya nih kalian bisa lihat dan kalian itu top up udah sebanyak 800 ribu wow 800 ribu games kayaknya ya oke disini gue claimin dulu semuanya nice bentar kita lanjutin dulu ya bentar ini main upload oh ini yang tadi cuy yaudahlah kita kelarin dulu ya oh ternyata ini udah sampai stage ke 10 cuy nah kan bener ada 6 hero yang bisa kalian pakai dan kayaknya ada line up nya ini masih ketutup gue gak tau ya kenapa dan kita bakal langsung saja combat disini kayaknya tim gue udah lumayan kuat nih ya wih anjir serangannya juga area mantep banget bagus sih gue suka cuy kalau hero-hero yang serang-serangan area gitu dan disini ada fitur baru lagi mainframe ini apaan oke gue naikin ke level 20 eh level 10 maksud gue dan disini juga ada skillnya ada wind stagnation oh ini yang bisa kayak unlock oke kita disuruh battle lagi mungkin gue bakalan lanjut Harry you can equip the energy skill wah kita bisa makai cuy ini efeknya apaan oke lah kalau begitu kita bakalan coba aja langsung efeknya apaan nih skill oh kita harus nunggu dulu ya gak sempet dong hero gue kan udah gue upgrade udah sakit banget jadinya dan disini juga ada online reward tadi kayaknya kalian login sampai 2 jam ya kalau mau dapetin semua rewardnya dan gue dapetin recruit card udah ada berapa nih udah ada 8 mungkin ntar kalau udah sampai 10 lagi gue bakalan nge-recruit lagi ya disini ada shark dan kita bisa nge-combine buat dapetin 1 hero mineframe ini sebenarnya ntar kita bisa replace ini juga bisa kita unlock atau gimana soalnya ini ada tanda peringatan gitu cuy deal 199% magic damage to one random enemy in front row 70% change to apply absorb on the target reduce target death oh ternyata satu hero doang yang bisa kena ya yaudahlah biarin aja lah ya ntar deh kalau kita mau nge summon-summon skill itu sini gue combat dulu anjay udah ada bossnya sekarang nih udah ngeri ya nah tapi damagenya gak terlalu sakit ya ya karena karakter gue udah ada di level 30 dan di heal juga sama hero gue yang lainnya dan ini dia bentukan skillnya oke lumayan dan gue udah naik level 11 dan gue dapetin title strength central ntar kita lanjutin dulu sampai ke stat 10 nih tuh kan udah easy cuy kalau kita yang dapetin hero rank SSR dan kalian upgrade sampai level dia mentok udah untuk progress progress dungeon-dungeon ini makanan lebih mudah tentunya ya tuh gampang jadinya maksudnya matinya cepet oke nice walaupun ya hero-hero gue yang lainnya belum terlalu sakit juga ya karena gue belum upgrade nice udah naik wah gue dapetin apa nih chip gunanya buat apaan oke disini ada spades kenapa nih dan gue udah naik level 12 dan ada first top up gue yakin ini first top up ya bentar gue climb dulu nice dapetin recruit card 5 dan ini udah kelar chapter keduanya mungkin gue bakalan akhirin ini dengan recruit ini ya bentar ini apalagi nih ini powernya ya ranking gue bisa liat di ranking 1 kalau kalian ranking 1 tuh kalian bakalan dapetin berbagai macam reward kayak title apalagi nih event recruit card terus ada XP boost terus ada coin boost banyak pokoknya ya kalau kalian masuk top power gitu dan gue di rank 284 jauh banget terus ada cheaty dial wow ini apaan cheaty dial tuh kalau kalian mau beli yang premium juga bisa wow dan gue naik VIP 1 kah bentar wah bener dan gue bisa beli ini mungkin gue bakalan beli aja nah lumayan ya dan disini gue dapetin hadiah gratisan thank you lumayan nambah-nambahin resource kita cuy dan gue bakalan akhirin ini ya kayak pertekatan gue tadi di recruitment 10 kali mudah-mudahan dapet yang SSR lagi cuy ya wih ada tuh kah rank SR oh enggak ternyata ungu-unggu doang oke lah guys mungkin sampai sini dulu aja ya untuk review game kali ini buat kalian yang suka dengan gue bermain ini game atau mau kelanjutan part 2 nya silahkan klik like dan komen dan buat kalian juga yang mau rekomendasi seputar game-game menarik lainnya silahkan komen juga and see you in the next video bye-bye guys selamat menikmati